Poldariau memusnahkan 13.264 gram sabu dan 269 butir ekstasi dari 6 laporan polisi, serta 15 tersangka yang berhasil diungkap belakangan ini. Wakapol Dariau berjen Pol Kasihan Rahmadi saat pengungkapan kasus menjelaskan. Salah satu tersangka dari perkara ini merupakan Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Rumbai berinisial IES. Opnum Sipir IES berperan sebagai penjemput setelah masuknya obat terlarang dari Malaysia ke Indonesia. Tak sendiri, ia mengajak saudaranya Hau. IES lah yang mengamankan sabu tersebut sebelum dikirim keluar provinsi. Dikatakannya, faktor geografis Riau menjadi tempat yang strategis untuk pelaku tak bertanggung jawab untuk mencari celah tempat masuknya narkoba. Saat ini para pelaku telah ditangkap oleh ditres narkoba Pol Dariau dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Petugas juga saat ini masih terus melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan narkoba tersebut. Rahmadi mengatakan bahwa peredaran narkoba masih menjadi atensi utama dari Pol Dariau. Dia juga berharap kerja sama semua pihak untuk bisa memberantas narkoba dari bumi lancang kuning. Pol Dariau telah melakukan berbagai upaya dari pemantauan dan pengawasan. Pihaknya juga telah memberikan atensi di daerah rawan. Kita berharap bahwa kita perlu ada kolaborasi bersama, kerja sama-bersama dalam langkah upaya mengurangi atau meniagakan penyelakuan narkoba ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan pemerintah narkoba di wilayah Rio ini dengan baik. Kita berharap, kita berdoa bahwa upaya-upaya yang kita lakukan bersama ini mudah-mudahan semakin berbuat menurut akan meniagakan. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.